Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa alih Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali pada kalimat pertama, baris-baris pertama dari doa Abu Hamzat as-Sumali. Ilahi latu'adibni bi'luku'batik. Jadi pada pertemuan yang lalu telah kita bahas bahwa ada... Hubungan antara al-uqubah atau hukuman atau akibat-akibat perbuatan kita sendiri. Dengan takdib, dengan peran didikan atau pendisiplinan dari Allah. Minggu lalu juga sudah kita bahas betapa seluruh hukuman pada kita. Baik itu di dunia maupun di akhirat, di jahannam. Itu adalah bentuk pendisiplinan atau buk. Pendidikan Allah. Dan jelas, petunjuk dari Imam Sajjad, Salatullah Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua harus menghindari Mendapatkan dampak-dampak buruk dari perbuatan kita. Kita semua harus menghindari Memperoleh murka Allah Dalam bentuk hukuman-hukumannya ini. Makanya kita berdoa, Ya Allah, jangan adabkan aku. Jangan didik aku dengan hukuman-hukuman darimu. Jangan kau cermuskan aku dalam makarmu. Kemana lagi aku enggak mencari kebaikan, Sedangkan kebaikan itu ada di sisimu. Tak mungkin aku bisa mencari keselamatan kemanapun, Melainkan keselamatan itu pasti melalui dirimu. Ini adalah sebuah hal yang Perlu kita Ulang-ulang Dan Allah memberikan taufik pada kita Setidaknya satu kali di bulan Ramadan nanti Untuk membaca doa Bu Hamzah Sumali ini Karena memang sangat berat dan sangat panjang Atau mungkin Allah menganugerahkan kita Lebih banyak lagi. Dan mudah-mudahan Allah memberikan karunia Beberapa baris dari doa Bu Hamzah Sumali ini Dituliskan Allah dalam hati dan eksistensi kita. Allah Masjid Allah Muhammad Bagaimana Kaitan antara hukuman dan Pendidikan ini Menarik sekali dalam menginterpretasikan Dan mencoba menjelaskan Baris ini Guru kita semua mu'alif kitab pengantar Doa Bu Hamzah Sumali Yaitu Ayatullah Doktur Jawad Sumali Kita sampaikan fatihah dan selamat Pada beliau dan guruk-guruk beliau Maupun Seluruh ulama-ulama lain Yang kita baca kitabnya Pada kajian ini pula Kedua orang tua dan leluhur kita Dan seluruh teman-teman kita semua Maupun saudara kita Al-Fatihah Tasbikullah Salamat Ayatullah Doktur Jawad Sumali Mengungkapkan bahwa Menjelaskan bahwa Semesta ini Adalah seperti Cermin Maka barang siapa beramal Seukuran atau sebesar Zarah Sebesar atom Maka Ia akan melihatnya Dan barang siapa Melakukan keburukan Seukuran Zarah Atau seukuran atom Maka Ia akan Melihatnya Maka barang siapa Melakukan kebaikan Seberat Zarah Ia akan melihat Melihatnya Dan barang siapa Melakukan keburukan Sebesar Seberat Zarah Maka dia akan Melihatnya Surat Al-Sel-Selah Ayat ke-7 Dan ayat ke-8 Zodakallahul Al-Aliyilu'adim Allah S.W.A.M. Muhammad Wa'anim Muhammad Jadi Semesta ini Baik Di Dunia ini Maupun Di akhirat itu Beraksi Atau berfungsi Atau berperilaku Seperti cermin Tujuan dari cermin Ini bagi kita Adalah Agar kita Bisa melihat Diri kita Sendiri Dan menjadi Sadar Kalau ada Sesuatu yang Harus Dibenarkan Dalam diri kita Sebagai contoh Kalau kita Bercermin Mungkin Ada seputir Nasi Yang ada Di wajah kita Supaya bersih Kita ambil Kita bersihkan Atau mungkin Kumis kita Jenggot kita Sudah tidak rapi Atau wajah kita Ada kotoran Kita rapikan Atau kita bersihkan Semesta Dan dunia ini Dirancang Dengan Cara yang sama Sebagai contoh Kalau Kita berperilaku Kurang baik Terlalu kasar Misalnya Terlalu keras Ke anggota Keluarga yang lain Mereka Mungkin Akan mulai Mengambil jarak Dengan kita Kalau kita Bisa merasakan Dampak perbuatan kita Itu sejak dini Dan tidak Teralihkan Terlalu banyak Oleh pekerjaan Kita Atau hal-hal Yang lain Kita bisa melihat Oh Ini Pasangan hidup kita Atau anak-anak kita Mulai menjauh dari kita Maka itu Merupakan peluang Besar Bagi kita Untuk segera Sadar ya Ada sesuatu Yang salah Kemudian Setelah sadar Mencoba Memikirkan Apa yang Salah itu Oh Rupanya Misalnya Saya terlalu Keras Dalam Mengatur Rumah Tangga Ini Misalnya Saya terlalu Keras Dalam Menekan Istri Untuk Berhemat Misalnya Atau Istri Misalnya Terlalu Keras Dalam Menekan Suaminya Untuk Segera Menghentikan Rokoknya Sesuatu Yang mungkin Tidak Disukai Dalam Agama Tapi Menurut Pemahaman Istri Tapi Suaminya Belum Bisa Meninggalkannya Atau Kedua Orang tua Misalnya Tidak Suka Kebiasaan Anak Bermain Game Tapi Mengkomunikasikannya Dengan Cara Yang terlalu Keras Atau Apapun Nah Ketika Diketahui Penyebabnya Kita Mulai Bisa Mempertimbangkan Untuk Mengoreksi Perbuatan Kita Sehingga Bisa Mencoba Mengatasi Hal Tersebut Dan Menjauhnya Anggota Keluarga Kita Itu Bisa Diantisipasi Dan Bisa Dihindarkan Dan Akhirnya Bisa Kembali Meja Makan Dan Suasana Di rumah Tangga Itu Menjadi Hangat Kembali Ini Sebagai Sebuah Contoh Contoh Lain Misalnya Seorang Anak Sekolah SD SMP SMA Yang Tenggelam Dalam Permainan Baik Sampai Mahasiswa Tidak Menggunakan Baik-baik Waktu Untuk Belajar Belajar Itu Memang Sangat Lelah Sangat Melelahkan Kadang-kadang Tidak Tau Ujung Pangkalnya Saya Dulu Kalau Belajar Fisika Di SMA Itu Seperti Hukum Kekekalan Momentum Saking Sulitnya Itu Sampai Sekarang Masih Ingat Dan Yang Menentukan Tanda Plus Dan Minus Seperti Apa Itu Betul Betul Waktu Pertama Mencari Rahasianya Itu Seulitnya Selamat Dan Ini Berlanjut Ketika Mahasiswa Untuk Mempelajari Satu Konsep Itu Saya Baca Di Buku Teks Kadang Saya Ulang Sepuluh Kali Atau Dua Kali Baca Memang Sangat Melelahkan Sebagian Dari Anak-anak Kita Mungkin Adik-adik Kita Mupun Diri Kita Sendiri Mungkin Menyerah Terlalu Sulit Ini Malah Kemudian Melarikan Diri Menenggelamkan Diri Dalam Berbagai Permainan Apalagi Sekarang Ini Ada Internet Yang terbuka Lebar Dimana Di dalamnya Kita Bisa Secara Instan Memperoleh Pengakuan Dari Teman-teman Kita Di Internet Secara Instan Kadang-kadang Bisa Menjadi Pemenang Dan Meninggalkan Berbagai Kesulitan Yang Menekan Misalnya Juga Belajar Ini Nah Namun Demikian Biasanya Jawabannya Cukup Langsung Kalau Enggak Belajar Dengan Baik Mulailah Alam Itu Berperilaku Sebagai Cermin Ya Nilai-nilai Ujian Nilai-nilai Rapot Berjatuhan Orang yang Mengalami Ini Bisa Langsung Mengoreksi Diri Kalau Dia Mau Mengoreksi Diri Ini Sebetulnya Merupakan Bagian Dari Ukubat Bagian Dari Hukuman Hukuman Alamiah Hukuman Hukuman Allah Yang Disampaikan Lewat Alam Kalau Orang Malas Belajar Ya Hasilnya Tidak Akan Bagus Kalau Orang Malas Bekerja Mudah Patah Dalam Bekerja Ya Biasanya Dia Sulit Untuk Maju Dan Akan Mengalami Kesulitan Ekonomi Yang Makin Lama Makin Sulit Na'udzubillah Menjarik Memang Ada Sebagian Orang Ada Setiap Orang Ada Kadar Rezekinya Baik Dalam Ilmu Kepetahuan Maupun Dalam Alam Fisik Namun Demikian Sebagian Mungkin Tidak Bisa Mencapai Kadar Rezekinya Itu Karena Mudah Patah Malas Belajar Malas Bekerja Nah Ketika Nilai-nilai Ujian Dan Rapot Ini Bergelimpangan Itu Saatnya Kita Bisa Mengoreksi Diri Oh Ini Berarti Kita Harus Belajar Orang Tua Pun Bisa Ikut Membantu Anak Mengoreksi Diri Dan Tidak Bijak Langsung Malah Memarai Anak Sehingga Anak Itu Akan Makin Menjauh Dari Kita Apa Yang Bisa Dipantu Bapak Ibu Apakah Belajar Bang Atau Mencarikan Les Yang Dia Bisa Dapat Guru Yang Baik Atau Mencarikan Teman Belajar Atau Apa Saja Dicoba Ya Mungkin Perukup Psikolog Juga Atau Mungkin Kalau Kesulitan Belajarnya Terutama Pada Matematika Apakah Perlu Ikut Kumon Misalnya Di Drill Soal Dan Seterusnya Nah Jadi Alam Ini Sebetulnya Adalah Cermin Yang Baik Seluruh Semesta Ini Mempunyai Struktur Sebagai Cermin Orang Setiap Bisa Bercermin Dari Respon Orang Lain Pada Dirinya Dari Hasil Hasil Yang Ia Capek Untuk Mengoreksi Diri Menuju Keadaan Dirinya Yang Lebih Baik Dan Lebih Sempurna Yang Ujung Tentu Yang Kita Harapkan Hanyalah Kedekatan Pada Allah Nah Namun Demikian Kalau Tidak Segera Mengoreksi Diri Tapi Malah Mempertahankan Watak Yang Buruk Mempertahankan Kebiasaan Yang Buruk Perilaku Yang Buruk Misalnya Malas Belajar Malas Bekerja Mudah Patah Melarikan Diri Mencari Pemuasan Diri Dalam Bentuk Permainan Game Berselancar Terus Menerus Di internet Yang Tidak Terlalu Jelas Manfaatnya Atau Mencari Pengakuan Pengakuan Di dunia Maya Bukan Saya Mengatakan Itu Salah Tapi Bisa Jadi Hal Itu Memperkuat Kelemahan Dirinya Kemalasan Belajar Kemalasan Bekerja Itu Malah Mengkristal Menjadi Watak Kalau Sudah Menjadi Watak Dan Karakter Yang Menetap Ini Menjadi Amat Sulit Sekali Dan Karena Terjadi Puluhan Tahun Bertahun Tahun Ketika Akibatnya Menumpuk Kadang Kadang Sudah Terlalu Terlambat Untuk Kembali Terlalu Sulit Pada Gilirannya Pada Saat 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 Tertentu Na'udzubillah Mindalik Menumpukan Karakter-karakter Negatif Ini Menjadi Akhir Akibat Kita Yang buruk Itu Yang berbeda Dengan Doa Dari Yang Diajarkan Allah Ya Alhamdulillah Akhira Akibatina Khairan Na'udzubillah Mindalik Itu mungkin Akan Menjadi Sumakana Akibat Kemudian Akibat Orang-orang Yang Mengerjakan Kejahatan Ya Jadi Ukubat Ini Menjadi Ukubat Yang Mungkin Akan Menyebrang Ke alam Lain Misalnya Di surat Al-Hajr Ayat 17 Maka Adalah Kesudahan Keduanya Akibat Keduanya Bahwa Sesungguhnya Keduanya Di Dalam Neraka Na'udzubillah Mindalik Nah Jadi Ini adalah Pelajaran Yang sangat Menarik Yang Bisa Kita Ambil Dari Bagian Pertama Doa Abu Hamza As-Sumali Bahwa Ya Allah Jangan Kok Didi aku Dengan Akibat Akibat Buruk Perbuatanku Sekiranya Pun Ada Akibat Buruk Perbuatanku Ini Segera Lila aku Taufik Untuk Kembali Misalnya Dengan Berdoa Astagfirah Wa As-Aluhut Taubah Ya Allah Aku Bermohon Ampun Kepadamu Dan Aku Mohon Padamu At-Taubah Jalan Kembali Kepadamu Ini Mahal Sekali Dan Ini Salah Satu Yang Dianjurkan Dibaca Pada Bulan Rojak Astagfirullah Wa As-Aluhut Taubah Ya Allah Aku Permohon Ampun Kepadamu Dan Minta Pada Allah Tutobat Imam Jafar As-Saudik Salatullah Assalamuala Meriwayatkan Bahwa Rasulullah Sallallahu Alayhi wa'ali Bersabda Bulan Rojak Adalah Bulan Permintaan Ampun Umatku Karena Itu Mintalah Ampunan Di Bulan Ini Sebanyak Mungkin Karena Allah Maha Pengampun Dan Penyayang Bulan Rojab Dinamakan As-Saudik Karena Rahmat Allah Terjurah Atas Umatku Di Bulan Ini Perbanyaklah Membaca Astagfirullah Wa As-Aluhut Tawbah Aku Memohon Ampun Pada Allah Dan Aku Memohon Kepadanya At-Tawbah Allah Yang Barusan Saya Baca Dari Kitab Mafatihul Jinan Jadi Kita Nggak Mungkin Terhindar Dari Ukubat Kita Haksil Buruk Dari Perbuatan Kita Karena Kita Tidak Maksum Tapi Kita Mohon Pada Allah Secepat Mungkin Berilah kami Taufi Untuk Tawbah Dari Allah Untuk Kembali Kepadamu Untuk Mampu Menghisap Diri Lebih Sering Dan Mengoreksi Diri Lebih Sering Dan Mencapai Apa yang Disebutkan Oleh Allah Ya Ya Jadi Kita Karena Merasa Diawasi Terus Menerus Oleh Allah Kita Mampu Mengawasi Diri Kita Secara Lebih Sering Sehingga Hasil-hasil Yang buruk Dari Amal Kita Ini Segera Bisa Kita Koreksi Dan Hasil-hasil Yang Kurang Sempurna Dari Amal-amal Baik Kita Bisa Lebih Kita Sempurnakan Jadi Menarik Bahwa Ayatulah Doktor Jawad Somalini Menjelaskan Interpretasi Famaya Mal Misko Las Dar Rotin Khoiro Yeroh Dan Famaya Mal Misko Las Dar Rotin Syar Yeroh Ini Dalam Kaitannya Dengan Baris-baris Awal Doa Buam Sa Somali Dan Beliau Menjelaskan Bahwa Salah Satu Interpretasinya Adalah Bahwa Semesta Ini Adalah Cermin Bagi Kita Apakah Kita Sudah Memanfaatkan Sifat Cermin Dari Seluruh Semesta Ini Semaksimal Mungkin Untuk Selalu Memperbaiki Diri Sehingga Allah Tidak Akan Mendisiplinkan Kita Dengan Hukum 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 Allah Di akhirat Nanti Atau Dengan Dampak Dampak Buruk Perbuatan Kita Di dunia Yang Lebih Berat Lagi Ini Menjadi Sebuah Perenungan Bagi Kita Semua Kemudian Karena 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 Sifat Kehidupan Ini Yang Diciptakan Allah Ini Adalah Cermin Bagaimana Agar Kita Terhindar Dari Keharusan Untuk Melihat Betapa Banyak Hasil-hasil Buruk Dari Perbuatan Kita Kembali Ilahi Latu Adib Nibi Uku Batik Apakah Ada Jalan Selain File and Error Selain Coba-coba Yang Membuat Kita Bisa Selamat Nah Ini Menjadi Sebuah Pertanyaan Yang Sangat Menarik Yang Insyaallah Akan Coba Kita Bahas Pada Pertemuan Berikutnya Marilah Kita Tutup Majlis Yang Sangat Mulia Ini Jangan Mengirimkan Sebaik Pahala Dari Majlis Ini Kepada Seluruh Orang Yang Kita Cintai Yang Telah Kita Sebutkan Tadi Labi Allah Muhammad Sallallahu Dan Keluarga Yang Suci Dan Meluhurnya Dan Para Nabi Para Wali Para Sidikin Para Ulama Al-Muklesin Al-Muklasin Bi Muhammadin Wa Ali Tahirin Para Buruk Kita Terkhusus Allah Ya Ragham Huma Sajalal Bersata Bunda Mudah-mudahan Allah Meluaskan Bukur Mereka Berdua Habibna Husin Al-Habsi Habibna Ska Baljufri Habibna Kaya Ska Habibna Rusdi Al-Habsi Dan Buruk-buruk Kita Yang Lain Juga Bada Kedua Orang Tua Kita Masing-masing Baik Yang Telah Mendahului Kita Maupun Yang Masih Ada Bersama Kita Juga Andai Tolan Kita Dan Seluruh Percinta Nabi Dan Keluarganya Salam Mudah-mudahan Melewati Masjid Ini Juga Yang Sakit Disembuhkan Allah Yang Berhutang Ditunekkan Hutangnya Oleh Allah Yang Kesulitan Dibermudah Kesulitannya Oleh Allah Dan Kita Semua Diberi Taufik Untuk Taat Dan Senantiasa Bersalawat Dan Bertambah Kecintaan Kita Pada Ganjang Nabi Dan Keluarganya Yang Suci Salam Dan Seluruh Kaum Muminin Radiyallahu Akhid Di Masruban Rawiyan Sa'ihun Hanian Inna Ka'ala Kulli Syaing Qadir Allahumma Inni Amantubi Muhammadin Walam Arah Farif Nifil Jinani Wajah Allahumma Parlih Ruha Muhammadin Anni Takhiatan Kasih Rotan Was Salam Allahumma Adkhil Alah Lil Kuburi Surur Allahumma Hni Kula Fakir Allahumma Shbi Kula Jai Allahumma Ksuk Kula Uryan Allahumma Fakir Sankuli Makrub Allahumma Ruta Kula Farib Allahumma Fuka Kula Asir Allahumma Asleh Kula Fasid Min Umur Muslimin Allahumma Shvi Kula Marid Allahumma Sudha Fakran Nabi Hinat Allahumma Ghayir Su'a Khali Nabi Husni Khalid Allahumma Dian Wahdina Min Al-Fakar Inna Ka'ala Kulli Syaing Qadir Rabbana Bualam Al-Fusana Fa'ilam Takbir Lana Wa Tarham Al-Lana Kunana Min Al-Qasiri La Ilah Ilah Al-Qaswanaka Inni Kuntu Min Al-Shalimi Rabbana Hablana Min Naswajina Wa Duryatin Murata Ayyun Wa Jalna Lil Mutakina Imamah Rabbana Adina Fit Dunya Sanah Wafil Akhir Wati Sanah Wa Kina Ashab An-Nar Waf'al Bim Ahlu Allahum Marsukna Syafa'at Al-Hussein Yaw Mal Murud Wasabit Lana Kota Masyid Kine Indah Kama Al-Hussein Wa Ashab Al-Hussein Al-Ladina Badal Muha Jawab Duna Al-Hussein 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh